Hai mantan pacar Mario dan disatrio Anastasia Pretia Amanda mendatangi polda Metro Jaya untuk melaporkan Mario Shane dan Agi ketiga tersangka penganiayaan David itu dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik penasihat hukum Amanda membantah pernyataan pihak Mario yang menyebut Amanda adalah pembisik Mario sehingga anak mantan pejabat pajak itu menganiaya David Ozora kami sebagai kuasa hukum menggunakan upaya hukum hak hukum dari APA Amanda untuk melaporkan yang dilakukan oleh MDS melalui kuasa hukumnya dan kawan-kawan maka itu kami melaporkan mereka melalui kuasa dengan laporan sementara ini ya fitnah dan penyemaran nama baik ya teman-teman tahu dong fasil 3.10 atau 3.11 namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan sesuai perkembangan akan menjadi penyesatan publik ini dengan keterangan palsu dengan berkata bohong dan juga undang-undang ITE kembali ini teman-teman penggiringan opini publik yang dilakukan oleh MDS melalui pengacaranya itu tidak benar bohong belaka penyesatan publik penggiringan publik ini dengan menghambingkan hitam kepada saudari Amanda ini mungkin untuk kepentingan mereka kita kan tidak tahu tapi silahkan aja itu pengacara mereka sudah kami laporkan silahkan aja mereka harus mempertanggungjawabkan di media yang sudah begitu santer teman-teman sekalian bahkan dengan menghambingkan Amanda dengan menyatakan bahwa pemicunya tuduhan pemicu provokator tidak sebaik seperti itu teman-teman pasti tahu apa sih bunyinya provokator menghasil segala macam segala macam itu ada ada dalam hukum itu ada aturan-aturannya ada peraturannya tidak boleh katanya fakta hukum itu harus ada di lapangan Amanda juga sebab menyatakan dirinya tidak mengenal pacar Mario Agi Amanda APA ini tidak pernah kenal dengan Agi tidak pernah ada kenal sama sekali dan hubungan Amanda dengan MDS sudah berakhir di tahun kemarin di 2002 dan mereka sudah menjalani kehidupan masing-masing namun di tanggal 30 Januari itu Amanda sedang berkumpul bersama teman-temannya di sebuah cafe di Kemang lagi hangout biasa lah teman-teman ya sama teman-teman di sana nah saudara MDS ini datang menemui nah kemudian terjadilah percakapan-percakapan sebenarnya terus terang aja sebenarnya Amanda keberatan untuk ditemui karena lagi sedang hangout bersama teman-temannya itu tentu adalah beberapa teman yang melihat dan di cafe itu sendiri gitu loh biasa temenan biasa sih memang udah sejak putus juga udah udah bener-bener kayak temenan biasa nggak ada yang kayak hubungan spesial atau apa aku nggak ada sih Amanda selama ini sering disebut sebagai sosok pembisik Mario peran Amanda sebagai pembisik yang memicu kemarin Mario sempat dilontarkan pengacara Mario ya ada sesuatu keterangan yang ditambahkan lagi itu yang terkait dengan masalah penyampaian dari APA itu jadi ya jadi ditanya lagi kan sebenarnya awalnya siapa sih yang menceritakan yang menyampaikan bahwa ya menceritakannya yang memberi misal APA sementara itu tersangka kasus penganiayaan David Mario Dandi dan Shane Lucas menjalani pemeriksaan psikologi forensik pemeriksaan ini diperlukan untuk mengkaji tingkah laku para tersangka yang menganiaya David Ozora saatnya APSIVOR untuk melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka yang pertama tersangka MDS dan satu lagi adalah tersangka SL ya untuk APSIVOR nanti akan melakukan pemeriksaan melalui psikolog forensik ya kemudian pemeriksaan psikolog forensik ini nanti akan melakukan kajian dan penelitian terhadap perilaku dari pelaku atau tersangka ya dalam proses hukum yang dilakukan oleh Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Mitrujaya gitu tersangka penganiaya David Mario Dandi dan Shane Lucas dijerat dengan pasal-pasal penganian berat keduanya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara tim liputan Kompas TV Lalu bagaimana perkembangan terkini penanganan kasus Mario Dandi saat ini sudah bergabung di Sapa Indonesia malam Kabit Humas Polda Meter Jaya Kombes Truno Yudo Wisno Andiko selamat malam Pak Truno Yudo Buat malam Mbak Friska Pak Kabit jadi yang menarik ini kan sosok Amanda sebelumnya APA ini disebut oleh pengacara Dandi sebagai pembisik tapi tadi Amanda bilang dirinya tidak terlibat sama sekali bahkan melaporkan Shane dan juga Mario dan AG terkait pencemaran nama baik nah sebenarnya bagaimana perannya dan bagaimana tindak lanjut polisi baik Mbak Friska kami akan jelaskan penyidik dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Meter Jaya secara sinambungan masih terus melakukan proses pemeriksaan ini secara kontinu ya mendasar kita ketahui kemarin terakhir adanya rekonstruksi dengan pelibatan jaksaan atau jaksa penuntut umum ya kemudian hari ini juga benar setelah adanya pemeriksaan oleh sekolah forensik terhadap kedua tersangka MDS dan SL kemudian terkait dengan adanya laporan ini seluruhnya kami yakini dari Polda Meter Jaya ini merupakan accessnya adalah equity before the law ya terkait dengan capture ataupun keterangan pernyataan tentu secara teknis penyidik mengambil keterangan dalam evidence verbal ya ini sudah di dalam proses berita acara pemeriksaan tentunya terkait dengan laporan sehari ini juga yang tadi disampaikan Dengarkan Media juga sudah ketahui dari langsung terkait dengan konfirmasi dari kuasa hukumnya APA tentunya kami Polda Meter Jaya tetap sebagai pelayan dan pelindung pengayom tentunya dalam proses penegakan hukum yang kita lakukan dengan dasar adanya laporan kita akan lakukan penyelidikan terlebih dahulu dan melakukan analisa dan evaluasi sampai dengan saat ini terus penyidik melakukan ini kemudian terkait dengan peran dan ataupun apa yang disampaikan ini masih menjadi bagian dari konsumsi dari proses penyidikan ini ya begitu Mbak Friska untuk perkembangan yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran termasuk proses penyidikan ini oke jadi laporannya ditindak lanjuti nah bicara soal peran Amanda di kasus Mario yang saat ini ingin kami pertegas bahwa Amanda ini salah satu saksi yang dimintai keterangannya masih di kasus penganiayaan itu ya tapi untuk apa perannya sejauh ini sebagaimana hubungannya dengan Mario Dendi apa yang bisa dibagi ke publik lebih detail Pak? ya sejauh ini proses pemeriksaannya sudah dilakukan ya sejak awal pada proses ketika penyidik masih dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan tentu untuk kepentingan selanjutnya apabila dibutuhkan oleh penyidik disampaikan juga oleh Pak Direktur dalam rangka untuk penguatan kesaksian ya dalam peran saksi terkait dengan adanya perencanaan sampai dengan perbuatan kemudian juga sampai dengan penguatan-penguatan terhadap adanya dugaan tindak pidana terkait dengan perencanaan pengenayaan berat yang dilakukan oleh MDSJS jauh ini ya tadi saya sampaikan penyidik masih kontinu terus bersebut nambungan ini kita masih terus lakukan analisa dan evaluasi dalam tahap proses penyidikan ini namun perkembangan dinamika diketahui laporan ada lagi ya tentunya tadi saya sampaikan Pak Kapoldo Mitrujaya selalu menekankan mengungkap suatu perkara kasus harus menggunakan scientific crime investigation keterangan-keterangan yang kami dapatkan akan dimasukkan sebagai evidence verbal yang dimasukkan dalam BAP dan itu masih merupakan bagian daripada satu alat bukti tentunya nanti penyidik akan melakukan simpulan-simpulan melalui analisis dari proses penyidikan ini dan rekonstruksi pun sudah menggambarkan bagaimana peran para tersangka di situ oke, nah kalaupun nanti keterangan saksi misalnya Amanda dengan pelaku atau saksi lainnya tidak berkesesuaian mungkin dikonsfrontasi itu ya Pak? iya betul Mbak Frisier, istilahnya konfrotir ya Mbak Frisier kita lakukan konfrotir itu pun juga sesuai dengan kebutuhan seperti kemarin rekonstruksi berkembang juga dinamikanya ketika 37 yang direncanakan untuk dilakukan rekonstruksi adegannya kemudian juga berkembang adanya sudut-sudut pandang kesaksian yang kemudian berkembang menjadi 40 dan diantaranya yang ke-40 pun itu berkembang menjadi dua cabang ada 40 A, ada 40 B karena dari sudut pandang yang berbeda pada kesaksiannya begitu Mbak Frisier nah, kalau tadi saksi Amanda menyebut membantah membisiki Mario Dendi kalau dari proses penyidikan tadi Pak Trunoy udah bilang ini masih dalam penyidikan, belum bisa dibuka lebih lanjut lagi soal perannya tapi soal pertanyaan besarnya kan apa yang memicu kemarahan Mario kalau Amanda membantah sejauh ini apakah sudah adakah dari keterangan para saksi dan juga alat bukti apa sebenarnya yang memicu awal kemarahan Mario Dendi ya, penyidik sudah menyampaikan juga ya pada perkembangan penyidikan yang lalu menyampaikan terkait dengan ini adalah kemensria ataupun menjadi motif bagi MDS ketika disampaikan kita juga bisa lihat media juga pada saat rekonstruksi juga melakukan kontrol sosial termasuk semua publik bisa melihat ada salah satu kesaksian yang mengatakan sebelumnya ya, yaitu adalah Ibu N ya dimana menyampaikan apa yang dilakukan apa permasalahannya dengan adanya perbuatan yang tidak baik ya, itu kan menjadi suatu bagian daripada bukti evidence yang menjadi evidence verbal yang tentunya sekali lagi kita akan lakukan sentifik makanya hari ini kita kan lakukan secara psikologi forensik psikologi forensik ini akan membantu mengungkap dalam suatu keilmiahan dimana semuanya ini nanti akan terungkap melalui Apsi 4 dan tentunya ini bagian daripada proses penyidikan Mbak Kris bagian untuk membuktikan mensria atau niat jahat dari pelaku juga termasuk Pak Truno Yudo dalam proses psikologi forensik ini yang dicari ya, interprofesi atau kolaborasi interprofesi juga kita tekankan dalam proses penyidikan ini Pak Kapole selalu menekan hal demikian sekolah forensik ini kan melakukan otopsi forensik ya dengan melalui keahlian spesifik dalam proses penegakan hukum dengan menerapkan tentunya ada metode dan konsep psikologis pada proses penyidikan dimana pemeriksaan psikologi forensik ini akan melakukan kajian atau penelitian yang tentunya juga terkait dengan perilaku-pelaku dalam proses hukum ini tentunya kita sama-sama masih menunggu Mbak Kriska oke, terakhir Pak Truno Yudo berapa saksi jadi total yang akan diperiksa berikutnya dan masih didalami oleh polisi? ya, menasari analisa dan evaluasi kita masih membutuhkan ada tiga lagi terkait dengan empat yang disampaikan satu sudah diperiksa sejak awal di Boros Jakarta Selatan namun mendasari analisa evaluasi sementara ini kemungkinan kebutuhannya baru itu dulu ya, nanti perkembangan dinamikanya sementara ini masih kontinu proses pemeriksaan nanti kami sampaikan kembali Mbak Kriska dikonstruksi kasus penganiayaan oleh Mario Dendi ini masih disusun agar presisi nantinya hasil penyidikan oleh polisi terima kasih banyak atas waktunya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko Kabit Humas Pol Dametro Jaya telah bergabung di Sapa Indonesia Malam selamat malam Pak Sampai jumpa